Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Ravka Hamizan Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word Oke, bila teman-teman membuat makalah atau skripsi, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat daftar isinya Oke, langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu nomor halamannya Untuk pembuatan nomor halaman bisa teman-teman cek di menu deskripsi ya, di video saya sebelumnya Tentang cara membuat nomor halaman Oke, jika sudah sekarang kita buat navigasinya ya Untuk navigasi juga sebenarnya saya sudah membuat videonya, tapi disini saya akan ulang ya Caranya itu pilih menu view, kemudian kita centang navigation pen Oke, kemudian kita kembali ke menu home Selanjutnya kita block daftar isi ini dan kita pilih heading 1 Nah, sekarang sudah muncul disini ya daftar isi Selanjutnya kita modifikasi, klik kanan, kemudian pilih modify Kemudian disini kita bisa edit fontnya dan ukuran hurufnya Kemudian kita bisa ubah juga formatnya ya di bagian paragraf ini Kita buat spacingnya itu 0, kemudian di line spacingnya ini 1,5 Kemudian pilih ok Nah, sekarang heading 1 nya sudah ada ya daftar isi Selanjutnya kita ke heading bab 1 pendahuluan Oke, sebelumnya disini saya jelaskan Jangan menggunakan enter ya Jadi misalkan kita enter biasa seperti ini Maka jika kita buat heading maka akan terpisah ya Kita akan contohkan ya Disini saya hanya enter biasa, kemudian kita buat heading Maka disini bisa dilihat bab 1 dan pendahuluan ini terpisah ya Jadinya 2, 2 bagian ya Oke, caranya yaitu kita menggunakan shift enter ya Jadi tekan shift kemudian tekan enter Nah, jika di shift enter maka hasilnya itu seperti ini ya Jadi bersambung Oke, sekarang kita ke bab kedua ya Kita buat headingnya juga di bab kedua Heading 1 Kemudian kita ke bab ketiga lagi Nah, disini di bab ketiga kita buat juga heading 1 Kemudian di bagian terakhir daftar pustaka ya Kita buat juga headingnya Nah, jadi heading 1 ini untuk judul-judul besar ya Mulai daftar isi sampai daftar pustaka Kemudian selanjutnya sekarang kita akan buat heading kedua Atau heading 2 ya Jadi untuk subjudul itu kita buat heading 2 yang bagian ini ya Nah, karena ini formatnya berantakan Kita modifikasi lagi Kemudian kita ganti fontnya Kita ganti ukuran fontnya Kemudian kita bisa ganti formatnya juga ya Di bagian paragraf Nah, disini di spasinya kita kasih 0 Kemudian disini kita ganti 1,5 Kemudian pilih ok Nah, maka formatnya menjadi lebih rapi ya Spasinya juga menjadi lebih rapi Oke, disini saya lihat masih miring ya Kita modifikasi lagi Jadi kita kasih lurus ya tulisannya Nah, sekarang hurufnya menjadi lurus Oke, selanjutnya kita lanjut ke rumusan masalah Kita blok Kemudian pilih heading 2 Kemudian di bagian tujuan penelitian Kita buat heading 2 juga ya Nah, sekarang di bab kedua Sekarang kita buat heading 2 Nah, jadinya seperti ini ya Jadi tidak dimulai dari huruf A Tapi langsung ke huruf D Nah, bagaimana caranya Kita klik saja huruf D Kemudian kita pilih format bullet numberingnya Kita set valuenya Kita mulai dari A ya Klik yes Nah, maka sekarang Format bullet dan numberingnya itu Menjadi dari huruf A Nah, untuk selanjutnya Caranya sama seperti yang tadi Tinggal kita blok saja Kemudian kita pilih heading 2 Oke, karena hanya ini saja ya Ini hanya sebagai contoh Jadi isinya hanya ini saja Sekarang kita langsung saja untuk membuat daftar isinya Kita masuk ke halaman daftar isi ya Kita pilih di sini Kemudian kita Akan susun ya Daftar isinya sesuai dengan navigasi yang sudah kita buat Kita pilih reference Kemudian table of content Kita pilih yang ini Nah, sangat cepat ya teman-teman Sekarang daftar isinya sudah dibuat Tinggal kita hapus saja ini ya Nah, seperti ini Kemudian kita blok dan kita atur saja spasinya Serta ukuran hurufnya ya Hurufnya 12 Kemudian spasinya itu 1,5 Nah, untuk nomor halamannya pun Sudah muncul ya Secara otomatis Sangat mudah ya teman-teman Untuk membuatnya Oke, sebagai contoh Misalkan disini rumusan masalah ya Misalkan dia Karena kita menambahkan latar belakang Jadinya dia ada di bagian Atau di halaman kedua Nah, secara otomatis Kita tidak perlu lagi untuk mengeditnya ya Kita tinggal masuk saja ke daftar isi ini Di table of contentnya ini Kita klik Kemudian kita pilih update yang ini ya Oke, kita pilih yang kedua Sorry ya Jangan yang kedua Kita pilih saja yang di pertama ini ya Kita pilih oke Nah, sekarang kita lihat ya Rumusan masalah sudah ada di halaman 2 Yang tadinya tadi ada di halaman pertama Oke, sangat mudah ya teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh